Terima kasih ya buat kamu yang udah ngasih ide ceritaku video ini Buat kalian yang mau ide nya dijadikan cerita Youtube yang di bawah ini Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini Donny gak mau makan tempe metahu doang ibu Donny maunya ayam Tapi nak Ibu cuma sanggup bikin ini Ya bodo amat Itu kan bukan urusan Donny Donny malu bu di sekolah Kalau cuma makan tempe metahu Ya Allah Apa ya Allah ya Allah Cepat Donny minta duitnya aja Iya nak Nih duit buat kamu jajan di sekolah Hei ibu Apa ini cuma dua ribu Hei ada apa sih ini Kamu kenapa Don Kok marah-marah sama ibu Hei bapak Donny minta duit buat jajan Tapi nak Bapak belum ada uang Nanti ya setelah bapak selesai ngojek Gak mau Donny maunya sekarang Sekarang Udah udah Iya nak ini Makan yang enak ya di sekolah Nah gitu dong bu Dasar tukang bohong Anak cuma dikasih dua ribu Bu Itu kan uang tabungan ibu Buat bayar utang sayur kemarin Udah gak apa-apa pak Nanti ibu cari lagi Udah sana sekarang bapak Antar Donny ke sekolah Hei siapa yang minta diantar Nama tukang ojek ini Ya Allah nak Ini bapak kamu Nanti kamu telat Kalau gak diantar bapak Gak mau Donny malu bu Punya bapak tukang ojek Astagfirullahaladzim Donny Kamu gak boleh ngomong gitu nak Ini bapak kamu Bodoh amat Ngapain aku peduli Ya udah ayo antar Donny sekarang Ya udah bapak siap-siap dulu Nanti pulangnya mau bapak Jemput jam berapa nak Duh Udah bapak gak usah jemput-jemput Donny lagi Semoga teman-teman aku Gak ada yang liat Kalau aku diantar bawa bapak Pake motor butut ini Eh Kenapa emang nak Kalau jalan kaki jauh Udah bapak jangan banyak tanya Udah bapak anter Donny Sampai sini aja Tapi nak Masih jauh gerbang sekolah kamu Udah biarin aja Nanti kalau teman-teman aku ngeliat gimana Aku malu Pak punya bapak tukang ojek Donny Yaudah Donny berangkat Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya boh Kenapa anakku jadi seperti ini Ternyata Bali itu indah ya Kemarin aku sama ayah aku habis dari sana Iyih Seriusan Mulai nih pamer kekayaan ayahnya Ya Aku kan pamer Iya Nih aku bawa oleh-oleh juga Iyih Makasih Yaudah Andai aja aku orang kaya Aku juga mau pergi ke Bali Kalau kamu pernah ke Bali Don Kalo cuma ke Bali mah aku sering Kemarin aja aku habis dari Singapur Liat patung singa sama ayah aku Eh beneran Aku belum pernah ke Singapur Ya beneran lah Ayah aku kan CEO bang di Singapur Kalo cuma ke Bali mah kecil buat aku Ternyata Donny kaya banget ya Ya jelas lah Ha 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 Emangnya cuma kamu doang yang bisa pamer kayak gitu Kemarin kamu ke Bali nya naik apa Dok? Hmm Kalo aku kemarin naik pesawat Kalo naik kapal mah lama kata ayah aku Emangnya kamu naik pesawat apa Dok? Pasti yang murah ya? Hmm Gak tau deh murah apa enggak Tapi Aku naik jet pribadi ayah aku sih Ih kapan-kapan aku ikut naik jet pribadi kamu ya Boleh boleh banget Pasti ayah kamu juga punya pesawat pribadi kaya ayah aku kan Don? Eh Iya punya Gede banget malah Udah ya aku sampe sini aja Aku udah sampe rumah aku Hah Ini rumah kamu Don Gede banget Iya ini rumah aku Fahri Kita mampir dulu yuk di rumah Donny Ayo ayo Aku belum pernah masuk ke rumah mewah Hah Jangan Lagi ada tamu ayah aku di dalam dari luar negeri Kapan-kapan aja ya Oh Yaudah deh gak apa-apa Aduh capek banget Eh Donny Ibu Ibu ngapain disini Maaf aku segera sama ketahuan temen-temen Itu siapa Don Ibu kamu Heh Ya bukanlah Itu pembantu aku di rumah Astagfirullahaladzim Pembantu Donny Donny Kamu gak boleh kasar-kasar gitu sama pembantu kamu Udah yuk Fahri kita pulang Bye Don Bye Udah jauh belum ya Udah yuk bu kita pulang Susah banget lagi PRnya Ini nak Susu hangat buat kamu Iya iya makasih Kak Di Kenapa kamu bilang ibu itu pembantu kamu Don Hei ibu Donny malu bu Kalau bilang punya ibu seorang pembantu Astagfirullahaladzim Don Ini ibu kamu nak Ibu yang lahirin kamu Hei Donny gak minta ya bu dilahirin miskin kayak gini Udah cepet ibu sana beli semilan buat Donny belajar Ya Allah Donny Ya Allah Donny Ibu gak punya duit Nek Ya Allah Hari ini ujian sepi banget Cuma dapet 15 ribu hari ini Cepet sana pergi Hei Ada apa itu di dalam Ada apa ini nak Kenapa kamu marah-marah sama ibu kamu Hei Bapak Donny mau belajar pak Masa Donny cuma dikasih susu doang Donny mau cemilan pak Ya Allah Kamu cemilan apa nak Donny mau pizza Ya Allah nak Itu mahal sekali Yaudah bapak belikan Tapi kamu harus fokus belajar ya nak Ya ya Yaudah cepet sana pergi Pak Emang bapak punya uang Ada bu Kalau cuma untuk pizza Tapi pak Beras amagas kita udah habis Kita besok puasa aja ya bu Gak apa-apa kita gak makan Masa Donny bisa terus belajar Alhamdulillah Mungkin teman-teman belum pada datang Makasih ya pak Tejo Nanti pulang sekolah jemput Aldo lagi ya Donny Kamu pagi-pagi gini udah datang ke sekolah Iya Ayah aku nyuruh supir aku buat datang pagi Ya biasalah Ayahku mah orangnya emang tegas gitu Donny Aldo Eh Donny Tadi siapa ada ojek yang bareng kamu Memempus Terima kasih gua Ojek apa sih Tadi aku diantar supir aku Bukan naik ojek Bener kok Tadi aku ngeliat kamu di depan sekolah Terus kamu cium tangan sama ojek itu Itu bapak kamu ya Memempus Gimana nih Kamu salah liat kali Udah aku males bahas ginian lagi Masih aku salah liat Tapi bener kok itu Donny tadi Pulang sekolah kita ke mall yuk Ayo ayo Ide bagus itu Aku bete di rumah Ya udah kalian hati-hati ya Udah gak apa-apa Kamu ikut aja Fahri Aku bayarin Nanti kita pake supir kamu aja ya Don ke mallnya Gimana ya Supir aku kayaknya gak bisa jemput aku Nanti pulang sekolah Gimana kalau pake mobil kamu aja Oh Ya udah boleh Aku gak punya uang sama sekali Gimana ini Hei Donny Kok bengong Kita beli apa ya enaknya Aku ngikut aja ya Aku lagi gak mau beli apa-apa kok Beli apa ya Kamu mending ganti handphone kamu aja Don Masa anak si Uo Bang di Singapura HPnya jelek gitu Liat dong si Aldo HPnya iPhone 16 Bacot kamu Fahri Aku juga emang mau ganti kok Ayo ke toko HP aja Dok Lucu ya iPad ini Cuma 25 juta 25 juta Kalau HP yang kaya kamu dimana Dok Halo adek-adek Ada yang bisa dibantu Lagi cari apa HP Xiaomi ada gak Kak Maaf dek Disini cuma ada iPhone dan produk Apple Kamu mending cari yang kaya aku aja Don iPhone 16 Kak Oh boleh-boleh Ini lagi diskon Harganya jadi 30 juta Mana ada aku uang sebanyak itu Wah murah banget tuh Don Lagi diskon Aku beli satu deh Kak Buat Fahri Sama iPad yang tadi ya Satu Eh aku gak usah Dok Itu mahal banget Aku gak bisa gantinya Tenang Fahri Aku beliin Oke saya bungkus ya Mau bayar pake apa deh Aku bayar pake kartu Kak Oke saya terima ya Kalau adek gimana Jadi ngambil handphonenya Duh yang mana ini Duh aku lupa bawa dompet ATM aku ketinggalan Oh yaudah Aku bayarin dulu aja Don Besok kamu ganti Yaudah mending gitu aja Totalnya jadi 85 juta ya dek Nih silahkan Maaf Tuhan gue Gimana cara balikin uangnya Kok dompet bisa sampe lupa gitu Don Ya aku gak tau Namanya juga lupa Tapi beneran ya Besok diganti Hah Kok kamu jadi gak percaya gitu Sama aku Ayah aku sih Oh di bank Iya iya aku percaya Makasih ya Don Handphonenya Duh Hari ini penumpang Sepi banget Eh Donny 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 Tukang ojek itu Manggil kamu Don Itu kan tukang ojek Yang waktu itu nganterin kamu Terus kamu saling Mama dia Don Eh Bukan Dia tukang ojek langganan Pembantu aku di rumah Astagfirullahaladzim Eh Ngapain lu disini Bapak cuma mau nganterin Kamu pulang nak Kakutnya kamu capek Nak Itu bapak kamu Don Eh Dia bukan bapak aku Bapak aku CEO di bank Bukan tukang ojek itu Pergi lu sana Astagfirullahaladzim Udah ayo kita pulang Eh bapak Bapak ngapain sih lo ujik di tempat itu Bapak sengaja yang pengen bikin malu Don Astagfirullah Kamu kenapa nak Bapak ini bapak kamu Bapak ngojek Biar kamu bisa sekolah Tapi Donny malu pak Punya bapak tukang ngojek Donny malu Udah sekarang bapak bayarin hp baru aku Eh Kamu beli hp nak Beli dimana ini Ya beli dimulah Cepet bayarin ini 30 juta Tadi aku pake kartu ATM-nya Aldo Astagfirullah 30 juta Uang dari mana nak Bapak gak punya uang sebanyak itu Ya Donny gak mau tau Pokoknya bayar Bapak gak sanggup nak Kalau sebanyak itu Ayo anterin bapak ke konternya lagi Kita balikin aja hpnya ya nak Enggak Enggak Pokoknya Donny gak mau Pokoknya besok pagi uangnya harus ada Jadi 15 x 20 Permisi pak soleh Saya mau ngasih informasi sebentar boleh Oh pak kepsi Boleh boleh silahkan pak Selamat pagi anak-anak Bapak ingin ngasih tau Buat nama yang disebut Harap segera melunasi uang sekolah bulan ini ya Dan bayar uang study tour ke Jogja nanti Pertama Fahri Iya pak Sepertinya untuk study tour Saya gak ikut pak Tapi untuk uang sekolah Saya usahakan ya pak Saya akan cari kerja lagi Oke baik Kedua Donny Donny Baik pak Nanti saya akan bilang ke ayah saya Donny Kok kamu belum bayar uang sekolah Don Katanya kamu orang kaya Aku belum bayar Karena Ayah aku masih di Singapura Besok juga aku bayar Oh Tapi utang kamu yang kemarin Kapan kamu bayar Hei Aldo Hei Aldo Berani berani ya kamu nagih utang kaya gitu Besok juga aku bayar Ayahku masih di Amerika Tadi katanya di Singapura Ia maksud aku ke Singapura Terus ke Amerika Bapak ibu Kenapa nak Kamu udah pulang Mana uang sekolah sama uang study tour Donny Ya Allah nak Bapak mbak ibu kamu belum ada uang Ya Donny gak mau tau lah Cepat mana uangnya Hah Gimana Kalau kamu gak usah ikut study tour aja Don Hei ibu Apa kata temen-temen Donny kalau Donny gak ikut ke Jogja Hah Mau gimana lagi nak Kita emang gak ada uang Ya kalau gak ada uang ya ibu kerja Iya nak Besok ibu kerja Gak usah besok-besok Cepat ibu kerja sekarang Astagfirullahaladzim Donny Apa-apaan kamu Donny malu pak Punya orang tua kaya kalian Donny Donny benci Donny benci Terus Terus Fahri Fahri jadi tukang parkir Makasih ya pak Hei Fahri Jadi kerjaan kamu kaya gini Pantes aja kamu miskin terus Kamu aja jadi tukang parkir Astagfirullahaladzim Donny Yang penting kerjaan ini Aku ngumpulin duit buat ikut study tour Bodo amat Pokoknya besok aku sampein ke temen-temen satu sekolah Hahaha Donny Alhamdulillah dapet 80 ribu Aku harus kerja apalagi ya Allah Agar uang sekolah sama utangnya Donny bisa terbayar Banyak juga Banyak juga uang Sini uangnya Hei Jangan pak Itu uang untuk anak saya Halo bacot Berani lu lawan gue Lumayan juga nih motor Alhamdulillah Alhamdulillah Motor bu Astagfirullahaladzim Ya Allah Bapak gak apa-apa Kita anter ya pak ke rumah Terima kasih ya nak Itu rumah bapak Baik pak Saya beli obat dulu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Allah bapak Bapak kenapa pak Tadi bapak dipalak pereman bu Motor sama uang bapak diambil Hah Terus uang sekolah Donny besok gimana Utang Donny sama Aldo juga gimana bapak Donny Bapak kamu lagi sakit Bodoh Donny gak peduli Mau sakit kek Enggak kek Pokoknya Donny mau uangnya Untuk obatnya totalnya jadi 116 ribu ya dek Ini kak uangnya Fahri Kamu beli obat buat siapa Kamu sakit Aldo Enggak dok Tadi aku nemu bapak-bapak yang lagi kena begel Kasihnya motornya diambil Ya Allah Terus kamu ke rumahnya Aku ikut ya Donny malu punya keluarga miskin kayak gini Cepat sana bapak kerja lagi Kepat Kepat Nak Donny Bapak kamu lagi sakit Abis kena musibah Cepat sana keluar Aduh Sakit nak Astagfirullahaladzim Bapak gak apa-apa Cepat pergi Donny Kamu ngapain Don marah sama bapak ini Mampus Mampus Parah hati gue Kok kamu kasar sih Don sama bapak ini Dia habis dipukulin premen Mereka punya utang kak aku 30 juta Pokoknya lunasin ya utang itu Kalo belum lunas Mati hutang gue Astagfirullahaladzim Donny Kamu harusnya gak boleh kasar kayak gitu Don Bodoh amat Udah sana kalian pulang Aku mau masuk dulu Kita emang mau liat rumah kamu kok Don Mampus Gimana ini Tapi Ngapain kalian mau liat rumahku Ya soalnya kita ragu kalo bapak kamu CEO di bank Yaudah sini masuk Duh Nanti kalo ketauan pemilik rumahnya gimana Eh gede banget rumah kamu Don Iya ada kolom renangnya juga Eh mana mana Eh maksudku Ya jelas lah Ayah aku kan CEO di bank Ayo kita liat ke atas Aku disini aja ya Kamar kamu yang mana Don Kamar aku Yang itu Ayo kita masuk ke kamar kamu Mampus Gimana ini Duh banyak banget lagi belanjaanku Bibik Bibik Gede banget sih rumah Don Aku seneng bersahabat sama dia Hei Kamu siapa Saya Fahri om Sahabatnya Don Pasti om ayahnya Don Kan yang CEO bank itu Don Siapa Don Kamu maling ya Hei Bukan om Bukan Ngaku kamu Hei Kenapa Fahri Hei Siapa kalian bertiga Masih ini pemilik rumah ini Saya akan lapor polisi Halo pak Disini ada pencuri Hei Ayo kita kabur Cepet pak dateng Hei Mau kemana kamu Hei Tolong Tolong Don 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 Udah Ayo kabur Pak Bu Tolong Hei Oh ibu, bapak ibu tolong Doni. Iya nak, ibu akan selamatkan kamu. Baik, lepaskan saja Pak Dia. Tapi jelaskan kenapa kalian tadi di sini. Saya malu Pak jadi orang miskin. Jadi Naya bilang ke teman-teman saya kalau ini rumah saya. Doni. Saya takut Pak, takut Aldo Fahri tidak mau lagi bertemu nama saya. Aldo Fahri, sebenarnya bapak sama ibu ini orang tua kandung aku. Doni. Maafin Doni ya Pak. Iya nak, bapak udah maafin kamu. Maafin aku juga ya Aldo Fahri. Kamu jangan kayak gini lagi ya Don. Kita tetap mau kau berteman sama kamu. Terima kasih ya Allah. Engkau telah memberikanku orang tua dan teman-temannya sangat baik kepadaku. Makasih ya udah nonton video ini sampai akhir. Gimana? Seru gak ceritanya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Dan aktifkan tombol lonceng juga. Biar gerci kalau ada video baru. Bye-bye. Bye-bye. selamat menikmati